Diduga bergantuk saat begedarai kendaraan dengan kecepatan tinggi, truk tangki yang mengangkut 28 ton CPO terbalik di Belawan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun warga berebut pinjak CPO yang tumpah. Inilah truk tangki angkut 28 ton CPO yang terbalik dan masuk ke dalam parit di Jalan Tol Belmerah, jalur kejabatan Medan Belawan, Sumatera Utara. Akibat kejadian tersebut, puluhan warga mendatangi lokasi tumpahan minyak CPO dan berebut pegambil minyak untuk dipindahkan ke wadah berupa jerrygen hingga tram. Jelakaan tunggal ini terjadi saat truk tangki yang mengangkut 28 ton CPO melaju di jalur cepat dari arah Medan menuju Belawan. Namun tiba-tiba mobil pribadi memotong jalan dari sebelah kiri sehingga truk yang dikebudikan Haryanto banting setir hingga hilang kendali. Menurut pemilik truk tangki CPO Leo, 28 ton minyak CPO rencananya akan dibawa ke tangki timbun di ujung baru Belawan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini dan truk tangki dievakuasi sehingga menggunakan alat berat. Dari Medan Sumatera Utara, Yudha Bahar, ANews melaporkan.